Pemdes Soliu berhasil bangun 18 unit rumah layak huni dengan modal 10 juta rupiah. Pemerintah Desa Soliu Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang NTT selalu berupaya untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakatnya. Dengan prinsip itu maka di tahun 2023 pemerintah Desa Soliu menetapkan 18 keluarga sebagai penerima manfaat yang terdistribusi di empat dusun melalui musyawarah desa. Alhasil dari 18 penerima manfaat rumah layak huni tersebut ke 18 penerima berhasil membangun rumah mereka di tahun 2023. Menurut Kades Soliu Marcus Akulas keberhasilan ini berkat budaya gotong royong yang masih hidup di desanya. Tanpa gotong royong mustahil dana stimulan dengan angka 10 juta itu bisa membangun sebuah rumah. Dalam proses pembangunan rumah Akulas memberikan kebebasan kepada warga penerima manfaat untuk menentukan model rumah dan ukuran rumah yang sesuai. Bila kami yang tentukan maka mustahil pembangunan rumah bisa dibangun karena swadaya dari penerima juga besar. Akulas menjelaskan bantuan rumah di tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana di tahun sebelumnya penerima manfaat langsung menerima kunci. Puji Tuhan dengan semangat gotong royong maka semuanya berjalan dengan baik. Dengan kondisi ini Akulas berkomitmen rumah-rumah beratap rumbia di desanya bisa diatasi dan berubah menjadi atap seng. Sesuai pantauan media ini, rumah yang dibangun dari penerima manfaat memiliki dua model rumah yakni model rumah satu air dan dua air. Demikian kabar dari Desa Lingkar Amfoang, tanggal 11 Maret tahun 2024.